Seperti inilah peninjauan yang dilakukan oleh Bupati Sintang Jarod Winarno di Desa Nangatikan, Kecamatan Kayan Hilir, 11 Januari 2017. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang sempat memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang peta wilayah Kalimantan Barat dan peta wilayah Kabupaten Sintang, sehingga memotivasi mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Gedung Sekolah SMP Negeri 10 Kayan Hilir sendiri hanya memiliki satu ruang kelas belajar mengajar dan 17 orang murid, sehingga direncanakan akan dibangun kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang menepati lahan seluas 2 hektare. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang juga sempat melihat kantor guru dengan ruang yang sederhana untuk kantor sementara. Bupati Sintang juga menambahkan tentu dengan visi misi yang sudah dibangun, pemerintah Kabupaten akan melakukan pembenahan, serta pemerataan pembangunan salah satu gedung sekolah yang berkaitan dengan pendidikan yang layak bagi anak di daerah pedalaman. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang mengatakan untuk tahun 2017, pemerintah Kabupaten Sintang akan menargetkan pembangunan sekolah terutama untuk gedung sekolah dasar. Berdasarkan data inventaris, pemerintah daerah Kabupaten Sintang total jumlah SD di Kabupaten Sintang sebanyak 446 SD, sedangkan yang mengalami kerusakan sebanyak 200 SD. Harga Indonesia bersatu, sudah terstabilkan, terutama memakai HP, ya kan? Dulu juga kan ini, ya sekarang kita bisa SMSKC. Saja ada 400, 446 ya, itu yang sudah di inventarisir, yang mengalami rusak berat hingga rusak ringan, itu ada 200 SD lebih. Padahal kemampuan penganggaran kita, itu baru sekitar 20-30 gedung SD per tahun. Bayangkan, mau berapa tahun selesainya kan? Jadi, rasanya tahun depan harus ada terbosan lah pendanaan ini, untuk rehab SD ini. Apakah itu dalam bentuk CSA, dari persahamina, PLN, perusahaan-perusahaan sawit, ya? Yang kedua, apakah memang kita berikan paket rehab lah, ya? Yang namanya kebijakan selimut lah. Perlu-perlu SD itu kita kasih saja, untuk renovasi dia, untuk rehab dia. Ada yang untuk bikin WC, ada yang bikin rehab sekolah, dan sebagainya. Kira-kira begitu, itu masalah kita. 95 km, Pontianak menuju Sintang. Tunus, Sintang TV melaporkan.